Terima kasih. Prof. Dr. Insinyur Tata Cipta Dirgantara MT yang akan dipandu oleh Bapak Insinyur Oni Arifianto PHD IPM selaku moderator. Beliau merupakan dosen dan asisten profesor pada Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung. Selain itu, beliau merupakan seorang insinyur integrasi utama untuk pesawat tanpa awak wulung yang memperoleh type certificate untuk keperluan militer Indonesia. S.T. Institut Teknologi Bandung bidang teknik mesin tahun 1997, MSJ Delft University of Technology, Belanda, bidang aerospace engineering tahun 2000, Ph.D. Virginia Tech, Amerika Serikat bidang aerospace engineering tahun 2014. Sebelumnya menjabat sebagai Senior Engineer of Aircraft Stability and Control di Dirgantara Indonesia, PT Dirgantara Indonesia. Baiklah kepada Bapak Insinyur Oni Arifianto PHD IPM. Waktu dan tempat kami, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas perkenalannya dari MC tadi, juga atas waktu yang telah disediakan. Sebagaimana yang tadi sudah saya kasih teaser sebentar, bahwa kita akan mendengarkan sedikit paparan dari dua pakar di bidang teknologi di Dirgantara. Satu mungkin dari bidang industri dan satunya lagi dari akademisi. Untuk pemapar pertama ini akan diberikan oleh Bapak Herian Syah, beliau menamatkan S1-nya di fisika Universitas Gajah Mada tahun 1986. Kemudian dilanjutkan dengan S2 Aeronautics di Cranfield University Inggris. Dan kemudian menambah S2-nya dengan Master of Business Administration di Institut Teknologi Bandung 2018. Pengalaman beliau sudah lebih dari 30 tahun di PT Dirgantara Indonesia dengan berbagai pengalaman. Saya pikir yang puncaknya mungkin beliau sebagai Chief Engineer untuk pesawat KFX-EFX yang hasil kerjasama dengan Korea kemarin. Nah mungkin supaya tidak terlalu panjang mungkin saya persilahkan Pak Herian Syah untuk memulai paparannya atau ceritanya. Terima kasih silahkan. Terima kasih. Terima kasih sebetulnya saya bisa diundang, bisa hadir di Masjid Kampus UGM ya, 20 menit. Saya coba dipercepat, belum apa-apa sudah di... Terima kasih. Jadi langsung saja karena sudah diingatkan Panitia, kalau kita lihat gambar itu masa depan industri dirgantara nasional, itu sudah terbayang ya produk-produk PTDI. Dari situ ada pesawat CN-235, NC-212, N219, kemudian ada helikopter, produk license, ada roket, rudal, suit torpedo juga. Kemudian ada pengembangan Mali, tadi disampaikan Pak Oni salah satu dari ahlinya di pengembangan UEFI Mali, dan juga pesawat tempur KFX-EFX yang sekarang sedang berjalan di Korea, sudah masuk ke tahap pengujian pengembangan uji terbang dan sertifikasi. Diharapkan tahun 2026 ini akan sertifikasi dan masuk kepada fase produksi masal, di mana ini Indonesia akan terlibat, Indonesia terlibat bukan akan lagi terlibat, dan juga terlibat nanti dalam produksi masalnya. Silahkan lanjut. Nah kalau dilihat ya, kita berangkat dari kondisi geografis Indonesia. Sering kita lihat ini, terdiri dari 14.000 pulau, sering kita menyebutnya 17.000, dengan daerah yang segitu luas, dan juga ada perlintasan-perlintasan yang bebas dilewatin oleh kapal-kapal asing. Nah itu mengakibatkan bahwa sering terjadi di sini ilegal fishing, penyelundupan, narkoba, bahkan ini menjadi perlintasan kapal-kapal perang, kapal-kapal asing. Sehingga Indonesia itu sangat rentan terhadap permasalahan keamanan di sini. Makanya apa yang diperlukan untuk mengintegrasikan negara kesatuan Indonesia, dan juga aspek ketahanannya, itu kita memerlukan teknologi maritim. Kemudian aerospace dan defense teknologi, termasuk aviation maritim, teknologi di bidang aviation. Dan teknologi-teknologi lainnya, misalnya satelit, seperti itu. Jadi itu diperlukan untuk melakukan pengawasan terkait dengan kesatuan Republik Indonesia. Kemudian juga kita memerlukan wahana di situ. Dan juga yang kita perlukan itu adalah pesawat atau UAV yang mampu menjangkau area Indonesia. Tentunya tidak hanya satu pesawat, ada beberapa pesawat, karena sangat luas, dengan endurance yang cukup tinggi. Nah itu bisa dipenuhi kalau pesawat itu dengan CN-235, endurance-nya itu sekitar 11 jam. NC-212 itu sekitar 7-8 jam. Sehingga jangkauan terbang, waktu terbang, untuk pengawasan itu sangat dimungkinkan di situ. Dengan itu kita bisa melakukan identifikasi, kita bisa melakukan tracking, kita bisa melakukan klasifikasi, ini pesawat apa sih, subjek apa ini yang ada. Apakah kapal nelayan, atau kapal pencuri ikan, dan seterusnya. Nah ini menjadi hal yang sangat penting. Jadi industri dirgantara itu sangat dibutuhkan di sini. Selain tentunya tadi dibilang itu teknologi maritim. Jadi ini berangkat dari sini, Pak Habibie itu membangun industri dirgantara. Karena dengan melihat kondisi geografis itu. Tantangan sekaligus opportunity di sini. Oke lanjut. Ini PTD profilnya, itu sekarang PTD itu sudah memproduksi sekitar 466 pesawat seluruh dunia, itu untuk CN-235, NC-212, maupun helikopter. Tersebar di 50 negara. Dan karyawannya itu saat ini sekitar 3.700 itu karyawan tetap. Ada karyawan tidak tetap, itu total menjadi sekitar 4.200an di situ. Sehingga sesuai dengan kebutuhannya. Dan PTDI juga mempunyai tiga anak perusahaan, satu di Amerika, yang memang waktu itu dibangun di Amerika itu untuk sebagai pendukung marketingnya N250. Kalau sekarang itu lebih ke arah untuk mendapatkan supply chain dari Amerika. Karena banyak produk-produk kita dari Amerika. Dan ini juga menerus menjadi perhatian. Pesawat CN-235, NC-212, N219 itu masih menggunakan komponen-komponen luar. Nanti kita bisa lihat perbandingannya dengan Korea. Itu semuanya bisa dibilang diproduksi di lokal industri. Itu sebagai tantangan kita ke depan. Tidak hanya PTDI, itu adalah industri, itu adalah perguruan tinggi, riset, dan pemerintah semuanya. Ini terlibat dalam hal ini. Nah, lini bisnisnya PTDI itu mulai, PTDI ini termasuk industri yang kalau di Asia Tenggara itu satu-satunya industri pesawat. Malaysia punya industri komponen, negara-negara lain punya, MRO punya, tapi industri pesawat itu PTDI. Kenapa? Di situ ada kaitannya dengan produksi, ada kaitannya dengan engineering yang merancang pesawat, ada kaitannya dengan aerostructure, pembuatan komponen, dan after sales-nya. Yaitu maintenance, repair, dan overhaul. Jadi suatu proses lini yang besar, sangat kompleks. wajar PTDI memang sering jatuh bangun, tetapi itu menjadi tantangan juga buat kita semua. Lanjut Pak. Nah ini produksi untuk pesawat, ini cepat karena tadi sudah ditunjukkan Mbak Panita, 20 menit. Ingatkan lagi Mbak ya. Nah kemudian terus, ini pesawat yang sudah kita delivery. mulai dari CN235, NC212, helikopter. Helikopter itu lebih kepada license production. Yang CN235 itu yang baru kita melakukan integrasi di kita. NC212 itu ada juga produk license. Jadi ini strategi yang diterapkan oleh Pak Habibie, mungkin dulu sering dengar ya, berawal dari akhir dan berakhir di awal. Jadi kita start dari NC212, mendapatkan license production, baru masuk ke proses pengembangan pesawat. Seperti itu. Nanti kita bisa lihat. Lanjut. Nah ini produk-produk pengembangan PTDI sekarang, ada N219, Ampibie, ini sedang dikembangkan, kerjasama dengan ITB, Pak Tata ya, untuk pengembangan N219 Ampibie. Kemudian, kita juga mengembangkan CN235 komersil, yaitu yang kita sebut dengan N245. Kalau kita lihat konfigurasi CN235 itu, itu ada RAMDOR, itu memang lebih untuk ke military transport. Ada RAMDOR. Dan itu kalau untuk komersil, itu tidak kompetitif. Karena itu membawa beban, itu membawa aerodinamik yang tidak bagus di situ, sehingga kalau untuk operasi penerbangan komersil, itu tidak kompetitif. Makanya kita akan mengembangkan CN235 yang versi komersil. itu dengan menghilangkan RAMDOR sehingga bisa masuk ke pasar komersil di situ. Kemudian juga ada kita kembangkan Wulung, kita sudah sertifikasi tahun 2018 Wulung, Pak Oni terlibat di situ banyak waktu itu. Kemudian juga sekarang sedang Mali. dan juga ada CN235 Flying Testbed. Tapi CN235 FTB ini seperti wahana uji terbang kita. Pengembangan-pengembangan kita, integrasi mission system, integrasi avionik, senjata, itu kita pakai dengan FTB ini. Jadi wahana pengembangan kita. Kemudian juga ada rudal dan pesawat tempur. Di sini. Lanjut. Nah ini tadi dikatakan ada produk pesawat, di sini aircraft service, yang tadi pada waktu Pak Oni sampaikan itu ada MRO. Kita juga melakukan MRO baik untuk pesawat-pesawat PTDI maupun untuk non-PTDI. Termasuk juga engine service. ini dilaksanakan oleh anak perusahaan NTP. Lanjut. Nah ini kita masuk ke transformasi teknologi dan manufaktur. Kalau tadi portfolio sekarang masuk ke teknologi dan manufaktur. Berangkat dari strategi yang diterapkan oleh Pak Habibie yaitu berawal di akhir dan berakhir di awal. Kenapa begitu? Kita berangkat dari lisensi production. Lisensi production kemudian terus masuk ke integrasi, masuk ke pengembangan pesawat N250. Setelah itu baru masuk pengembangan riset industri dan basic. Jadi masuk ke N2130. Sayang N250 dan N2130 pada tahun 1997 pada saat economic crisis ini di stop oleh IMF. Jadi kalau sekarang kita sering melihat penerbangan bandung Jogja dengan ATR 72 itulah sebetulnya N250 harusnya seperti itu. Harusnya tetapi ini baik politikal disuspend. ini strategi yang dipakai untuk lisensi production dan pengembangan integrasi tadi. Ada untuk NC212 bagaimana kita bisa melakukan lisensi production kemudian berikutnya di CN235 kita mengakukan integrasi pesawat. Ini strategi ini semuanya adalah tahap-tahap yang panjang karena itu proses penguasaan teknologi itu proses, SDM-nya dan seterusnya disitu makanya waktu itu ITB disiapkan untuk mendukung teknologi dirgantara. Nah ini CN235 integrasi, kalau kita lihat gambar biru itu adalah yang diproduksi oleh CN PTDI, yang kuning itu oleh kasa Spanyol ADS, yang hijau itu PTDI dan ADS. Jadi setiap produksi CN235 ada tiga komponen itu, ada yang dibuat di PTDI komponennya, ada yang dibuat Spanyol, ada yang dibuat masing-masing. Kalau PTDI yang menjual pesawat semua diintegrasikan di PTDI, kira-kira begitu. Lanjut. Nah ini kita masuk ke digitalisasi cockpit display, pesawat NC212 dan ini. Ini perkembangan teknologi ya, awalnya itu kalau kita lihat NC212 itu kita lihat bisa di display cockpitnya, itu banyak panel-panel dan itu sangat susah bagi pilot dan itu analog. Kemudian kita melakukan upgrade menjadi NC212i sehingga itu menjadi digitalisasi proses menjadi glass cockpit. Termasuk CN235, ini memudahkan bagi pilot dan memudahkan juga pada waktu kita melakukan supply chain dan seterusnya. Lanjut. Kemudian ada pengembangan teknologi simulator, jadi semua tahapan ya, semua tahapan sampai pada waktu kita nanti ke FX, IFX itu jadi, kita akan mengembangkan yang namanya full mission simulator. Artinya kita bisa melakukan suatu simulator, artinya kita bisa melakukan suatu simulasi, tidak hanya flight-nya karakteristik terbang, tetapi juga untuk weapon integration-nya juga. Lanjut. Nah kemudian teknologi integrasi misi, jadi disini bisa kita lihat juga bahwa CN235 atau NC212 itu kita integrasikan untuk punya kemampuan maritime patrol, untuk punya kemampuan surveillance atau juga punya kemampuan untuk ASW. ASW itu anti-submarine warfare, anti kapal selam, jadi ini proses-proses integrasi yang sudah dikembangkan di PTDI dan sekarang ini menjadi kebutuhan yang sangat utama, tadi untuk pengawasan tadi itu, pengawasan wilayah Indonesia dan CN235 adalah satu-satunya pesawat di kelasnya saat ini. Nah lanjut terus, ini kolka FX, mission system yang kita integrasikan itu mission system mulai dari radar, EOTS dan seterusnya, ini adalah generasi 4,5. kalau kita bicara generasi 4,5 itu, itu generasi yang smart avionic, dimana semua terintegrasi dalam satu mission komputer, ada senjata, ada mata, ada telinga, semua itu terintegrasi. Lanjut. Kemudian dari KFX kita mempunyai peralatan laboratorium yang memang untuk meningkatkan teknologi readiness level kita, tentunya kalau kita bicara teknologi, apakah itu teknologi di engineering maupun di manufaktur, itu kita harus mempunyai laboratorium. Ini semua menggunakan anggaran pemerintah, Kementerian Pertahanan untuk mengembangkan KFX dan melengkapi fasilitas-fasilitas yang ada di PTDI. Lanjut. Ini untuk fasilitas produksi komposit, kita juga mempunyai fasilitas itu, diharapkan kalau kita mempunyai kemampuan komposit, ke depan itu 74 persen, itu komponen pesawat itu komposit, jadi kita akan antisipasi itu, baik itu untuk kebutuhan komersil maupun kebutuhan militer, pesawat tempur terutama. Lanjut. Ini juga komposit, ini tadi plannya sudah saya sampaikan, semuanya ada tahapan, untuk menguasai teknologi komposit itu ada tujuh kit yang harus kita lewatin. Jadi semua itu terkualifikasi, karena industri pesawat itu adalah industri yang sangat kompleks, high regulated, karena harus memenuhi regulasi yang ada di, apakah itu di DKU, PPU maupun di IDA, IMA, kalau dulu IMA. Sehingga itu semua harus dipenuhi, dan ujungnya adalah safety sebetulnya. Lanjut. Nah ini juga, kalau ini tahapan PTDI menuju 4.0, era 4.0, dimana motornya itu sekarang dipakai di KFX, jadi ada konsep robotik di situ, terintegrasi dan paperless, itu konsep-konsep yang diterapkan di PTDI, karena kita selektif, tidak semua powerpoint juri itu akan diambil, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan PTDI. Tahapan-tahapannya ada di sini. Lanjut. Nah ini membicarakan tantangan SDM dan teknologi yang ada di PTDI, PTDI itu sekarang di bawah 35 tahun itu banyak, di atas 50 tahun itu banyak, tetapi di antara itu sangat sedikit, sehingga apa? alih generasi itu terhambat, ini juga tantangan buat ITB juga Pak ya, permasalahan SDM ini, sehingga alih generasi terhambat. Makanya masih dibutuhkan tadi itu, karyawan-karyawan yang sudah senior, yang harusnya sudah pensiun, masih dipakai. Nah ini sudah saya sampaikan tadi, evolusi pesawat kita itu kedepan itu adalah komposit sebetulnya, komposit sehingga kita harus antisipasi komposit. Nah selain itu kita juga masuk ke pasar komersil, tadi sudah saya sampaikan CN235 versi komersil, seperti itu. Nah ini kalau kita tantangan dari, kalau tadi itu lebih ada industri komersil, sekarang dari aspek industri pertahanan. Kita itu target MEF, untuk MEF yang kedua itu baru tercapai 67%, itu tantangan buat industri pertahanan. sehingga itu industri pertahanan harus melakukan suatu proses konsolidasi, peningkatan kemampuan, sehingga MEF kedua itu bisa dicapai. Belum lagi MEF ketiganya, targetnya 2024 itu MEF ketiga, 2024 atau 2029 nanti kita bisa lihat di situ. Itu tantangan buat kita. Lanjut. Nah ini kalau kita lihat roadmapnya pesawat tempur, rumit, rumit sekali, targetnya adalah 2045 kita mempunyai kemampuan upgrade. Pengertian upgrade itu apa? Kalau kita punya HP di sini, HP itu setiap tahun kan fiturnya berubah, teknologinya berubah. Nah selama ini kalau kita upgrade selalu tergantung sama Amerika, tergantung sama yang memproduksi pesawat itu. Sehingga apa? Data-data kita semua keluar. Ini yang kemandirian kita menjadi agak berkurang. Sehingga dengan KFX ini sebetulnya adalah mewujudkan kemandirian. Dan itu banyak sekali. Dan itu bukan hanya PTDI, itu ada perguruan tinggi, itu ada pemerintah, ada lembaga riset, semua ada di situ. Karena apa? Ada kegiatan R&D, ada kegiatan joint development, ada kegiatan offset dari pengadaan pesawat tempur, dan ada kegiatan reverse engineering. Itu semua ada di sini. Dan itu semua harus dioptimalkan di sini. Dan fasilitasnya juga sama. Ini katanya waktunya sudah habis ya. Coba langsung saja ke kesimpulan. Langsung saja ke kesimpulan. Memang banyak. Nah ini, sebentar. Kalau saya bisa bacakannya, dengan melihat kondisi geografis Indonesia, itu memang PTDI sangat dibutuhkan. Industri dirgantara. Sekarang bagus, banyak bermunculan industri-industri dirgantara di dalam negeri. Yang maju dan kuat, serta mempunyai daya saing tinggi. Mendorong peningkatan ekonomi nasional, dan juga konektivitas tentunya ya. Yang kedua itu, pengembangan industri dirgantara mempunyai karakteristik yang sangat high regulatory, high invested, high technology, dan seterusnya. Nah itu memerlukan dukungan yang kuat dari pemerintah. Tidak bisa jalan sendiri. Harus ekosistem yang terbangun. Nah dalam peningkatan kemandirian teknologi kunci, diperlukan perencanaan terpandu, jangka panjang, dan juga banyak limitasi-limitasi teknologi. Sehingga diperlukan suatu grand strategi road map yang dilaksanakan secara konsisten dan komitmen. Ini panjang banget. Tadi kan sampai 2045. Itu konsisten di situ. Dan seterusnya, itu poin-poin yang penting. Mungkin nanti bisa dibaca. Karena sudah dilirik sama Panitia. Mungkin saya bisa tutup di sini. Mungkin nanti bisa dalam diskusi ya. Dalam diskusi. Terima kasih dengan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heriansyah atas paparannya. Mungkin beberapa key points yang tadi disampaikan. Jadi memang industri dirgantara ini menempati tempat yang penting. Terutama dalam mendukung persatuan dan kesatuan NKRI. Akan tetapi kendalanya tentu saja cukup banyak tadi. Jadi sudah disampaikan. Mulai dari teknologi tinggi, highly regulated, supply chain terutama. Itu banyak dari luar negeri, dari dalam negeri belum bisa terlalu mensupport dan lain sebagainya. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi lebih jauh terkait dengan bagaimana harapan-harapan terkait perkembangan selanjutnya. Baik, terima kasih sekali lagi. Untuk pemapar yang kedua adalah dari Dekan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Bapak Profesor Tata Cipta Dirgantara. Namanya sudah sesuai. Beliau waktu saya masuk kuliah, beliau ketua himpunan. Sekarang saya masuk jadi dosen, beliau jadi dekan. Pak Tata menyelesaikan S1-nya di ITB, Fakultas Teknik Mesin Dirgantara ITB pada tahun 1993, kemudian dilanjutkan dengan S2 di ITB juga, selesai pada tahun 1995, kemudian juga dilanjutkan S3-nya di Queen Mary University London pada tahun 2000. Beliau sekarang sudah disampaikan tadi, sudah menjabat sebagai Dekan di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, tetapi juga pengalaman industri-nya sebetulnya banyak. Beliau sempat juga bekerja di PT Dirgantara Indonesia dan juga beberapa riset beliau banyak terkait dengan perkembangan industri, termasuk salah satunya adalah ventilator. Mungkin supaya tidak berpanjang-panjang, saya persilahkan Pak Tata untuk memulai presentasinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan. Ini adalah suatu kehormatan bagi saya bisa hadir di sini, ikut urun rembuk terkait dengan industri Dirgantara nasional. Silahkan diteruskan. Slide-nya. Ini tadi sedikit tentang riwayat hidup saya, jadi saya kalau ada dosen saya bilang kalau nama saya diterjemahkan ke bahasa Inggris itu terjemahannya adalah aerospace system design. Memang nasib saya mungkin jadi ada di sini, jadi saya sekarang menjadi guru besar di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. silahkan dilanjut slide-nya. Nah ini peta yang sama dengan yang tadi disampaikan Pak Heriansah, jadi memang laut dan langit di Indonesia itu adalah pemersatu bangsa, dua per tiga dari Indonesia adalah air, satu per tiganya darat dan tiga per tiganya adalah udara. Jadi begitu ya. Jadi memang sebetulnya kita harus melihatnya seperti itu. Silahkan dilanjut. Nah sebetulnya visi Dirgantara itu bukan barang baru dari zaman dulu. Jadi Pak Soekarno itu tahun 1962 sudah bilang bahwa kita hanya bisa jadi satu bangsa yang kuat kalau jaya bukan hanya di darat tapi juga di laut dan di udara. Kemudian silahkan lanjut lagi. Nah kemudian visi itu juga diteruskan oleh Pak Habibie. Pak Habibie itu bilang begini beberapa bulan sebelum wafatnya, jadi pada umur 28 itu mau pulang tapi enggak boleh sama Pak Karno. Suruh kerja dulu di sana nanti kalau sudah waktunya nanti dipanggil pulang. Nah kemudian, terus silahkan. Nah kemudian tahun 1974 akhirnya dipanggil pulang oleh Pak Harto. Nah jadi ini kita sudah melihat bahwa sebetulnya visi itu berganti kepemimpinan terus menerus sebetulnya visi itu terus berlanjut. Mungkin dalam tataran politiknya seolah-olah bertentangan tapi sebetulnya visi dirgantaranya enggak ada yang berubah. Dari tahun 1962 Pak Karno, kemudian Pak Harto juga meneruskan, memanggil Pak Habibie, kemudian tentu saja Pak Habibie kemudian pulang. Dan Pak Habibie itu dari tahun 1976 ya, sampai nanti ada satu slide berikutnya silahkan. Nah ini slide yang tadi juga diterangkan oleh Pak Heriansah, jadi kalau orang lain mulai mengembangkan teknologi itu mulainya dari research and development, kemudian design, manufacturing, final assembly, kemudian pengujian. Nah Pak Habibie membuat model yang terbalik, coba terus slide-nya. Nah beliau bilang tadi mulai di akhir, berakhir di awal. Jadi mulainya adalah dari belakang dulu fase pengenalan, kemudian fase integrasi teknologi, fase pengembangan teknologi, kemudian fase riset dan pengembangan industri. Terus silahkan. Dan itu tadi kan Pak Harto bilang, Rudy kamu boleh mengerjakan apa saja. Jadi dia memang mengerjakan semuanya. Coba selanjutnya slide-nya. Nah jadi dia itu beliau ya Pak Habibie itu mengembangkan sumber daya manusianya. Jadi saya termasuk yang beruntung dulu sekolah dapat beasiswanya dari Pak Habibie. Pak Oni juga mungkin ya, enggak, oh bukan. Pak Heriansah ini, Pak, ini alumni itu tuh, IABI semua ya, ikatan alumni Pak Habibie semua nih. Kemudian mengembangkan laboratorium, mengembangkan fakultasnya, mengembangkan industri-nya. Jadi semua itu dikerjakan oleh Pak Habibie. Yang enggak boleh cuma revolusi kata Pak Harto tadi kan. Pak Habibie enggak melakukan mungkin pada terakhir-terakhir aja tuh ya. Ya terus silahkan. Nah ini tadi yang fasenya, jadi fase pertama adalah fase pengenalan itu berupa membuat N212 itu manufakturing, belajar dulu kemudian CN235 itu fase integrasi tadi Pak Heriansah sampaikan. Nah N250 itu udah fase desain dan yang itu sebetulnya N2130 itu adalah Boeing 737 kalau hari ini. N250 adalah ATR72 gitu. Jadi setiap kali saya naik pesawat itu sedih Pak, selalu ingat gambar ini. Nah kemudian ya tolong berikutnya, kemudian tahun 1997 kita ingat economic crisis ya, krisis ekonomi ada hutang bank di Indonesia sekitar 600-an triliun, kemudian PTDI itu perlu 6 triliun kalau saya enggak salah ya 6 triliun untuk menyelesaikan N250 dan N2130. Tapi kemudian IMF itu mempersyaratkan pemerintah Indonesia enggak boleh ngasih 6 triliun kalau ingin dibantu. Nah jadi 6 triliun terhadap 600 triliun itu kan kecil ya, tapi itu jadi syarat supaya ini enggak jadi gitu kalau saya bilang sih ya Pak ya. Benar ya, suhudon ke Amerika. Nah tapi begitulah kira-kira. Ya terus, jadi itu masa lalunya sejarahnya, kemudian tahun 1990 sampai berapa tahun PTDI itu dari hampir 10 ribu pegawai, kemudian turun-turun-turun, eh 16 ribu ya. Jadi turun terus sekian tahun, nah yang harusnya kita waktu itu tinggal landas tahun 97 itu, kenapa? Karena fondasinya sudah dibuat, penguasaan teknologi puncaknya sudah dibangun, arsitekturnya kemudian ya kita terhenti di tahun 97 itu. Tapi jangan khawatir, kita mulai lagi gitu ya, memang itu kebutuhan kita. Nah kalau kita lihat di sini, ya silahkan lanjut, nah kita lihat bahwa Jepang itu mulai tinggal landas tahun 72 itu ya, jadi GDP-nya, kemudian Korea itu tahun 90-an. Nah slide berikutnya coba kita lihat, nah ini saya buang Jepang dan Koreanya karena sudah terlalu tinggi, nah silahkan lagi, nah itu tahun 90-an itu ada krisis ekonomi yang merah itu Indonesia, jadi kita turun sedikit sebetulnya, nah tapi sekarang ini dari tahun 2010 gitu ya, 2012 itu GDP kita itu flat tuh, nggak naik-naik lagi, kita sudah terjebak dalam penghasilan menengah, negara berpenghasilan menengah, kenapa? Karena kita masih nggak menjual kepala, kita jualannya hasil bumi gitu ya, nah jadi kita harus menggeser jualan kita itu dari hanya sekedar menjual hasil bumi, jadi menjual sesuatu yang nilai tambahnya tinggi, dan yang nilai tambahnya tinggi itu kita sudah lihat Korea, Jepang, Cina itu yang dijual adalah teknologi gitu ya, lihat Cina tahun 90-an itu masih sama-sama Indonesia, sekarang sudah asim tuh ya menuju tidak terhingga dia, kita masih di 4.000-an gitu ya, silahkan, jadi ini data ya, nah jadi Indonesia sekarang itu kemudian memutusan kita nggak bisa lagi, hanya jualan itu dan visi 2045-nya kontribusi industri manufaktur, kita harus genjot, nah disitulah Pak Heriansah dan kawan-kawan ini menjadi sangat penting buat kita, dan kita bisa lihat itu mulai dari pertumbuhan industri sampai keberlanjutan ya, inovasi keberlanjutan dan sebagainya, ya terus silahkan, nah kemudian kenapa industri dirgantara, industri dirgantara itu gurih banget gitu ya, kita bisa lihat bahwa nilai pasarnya itu tahun 2021 tuh 6.000 triliun, industri dirgantara, tahun 2030 9.000 triliun, kalau kita dapat recehnya aja udah berapa gitu ya, PDB kita berapa kan setahunnya, 2.000 ya sekarang 2.000 sekian, itu 3 kalinya tuh hanya pasar aircraft manufacture aja, jadi kalau PTDI bisa ngambil kuenya aja sebagian gitu kan, wah udah gurih banget gitu ya, nah ya oke terus, nah dan kemudian juga tadi ada disrupsi teknologi, ini contohnya bahwa sekarang ini 50% strukturnya pesawat itu udah gak lagi dari logam, dari komposit, dan kalau kita lihat itu kemudian negara-negara yang lain-lain itu mulai ikut-ikut bikin terus jadi pemasok pesawat ini, jadi pesawat ini udah bukan buatan Amerika lagi, meskipun mereknya Boeing gitu ya, buatan Kanada, Australia, Jepang, Korea, dan seterusnya gitu ya, nah kalau kita lihat, coba berikutnya, nah ini yang menarik nih ya, jadi kalau kita lihat tuh tahun 2003 pemainnya cuma segitu, sekarang pemain komposit tuh udah banyak banget gitu ya, dari berbagai negara, nah yang menarik itu, tahun 97 itu kita udah punya grup komposit kecil ya Pak ya di PTDI, kemudian krisis ekonomi, grup itu pindah ke Malaysia ya Pak ya, pindah ke Malaysia, kemudian oleh Malaysia dipelihara, jadilah komposite teknologi research Malaysia itu, nah sekarang ordernya udah segitu tuh, jadi Malaysia gak punya pesawat terbang, tapi dia membangun komponennya, dan dia dapatnya itu mulainya waktu, yang besarnya itu ada, dia beli pesawat militer A400M, kemudian kan ada offset tuh, ada offset, nah offsetnya itu oleh Malaysia diperseratkan, offsetnya itu bikin komponen komposit di Malaysia, jadilah dia jadi diajarin untuk bikin komponen komposit, sesudah itu bisa, ya bisnis lah gitu ya, jadi adanya PTDI, tadi proyek KFX, proyek N219A, bukan untuk gaya-gayaan sebetulnya, karena nanti cabang-cabang bisnisnya itu, kesana kemari itu, kita udah bisa ini tersertifikasi itu, tersertifikasi ini, masuk jadi, masuk dalam supply chain global itu ya Pak, jadi kira-kira itu, kenapa kita melakukan itu ya, ya terus, jadi ini tadi aspek geopolitik udah, aspek ekonominya udah, terus, nah sekarang kita lihat, ya lanjut, kita lihat, Indonesia nya, Indonesia sekarang itu, di sektor dirgantara itu, kita dapat, untungnya 13 triliun, tapi kita belanjanya 82 triliun, jadi kita tekor sebetulnya, di industri dirgantara itu, jadi ini potensi yang besar sekali, kalau kita bisa membuat substitusi-substitusi import itu, aja itu 82 triliun dibagi berapa tuh, kita udah lumayan tuh ya, Rubicon berapa biji kita dapat tuh ya, ya terus, nah kemudian inilah yang dibuat oleh Bapak Nas, jadi kebetulan kawan-kawan di PTDI, di ITB juga ikut terlibat dalam menyusun ini, jadi tadi pilar yang dibilang oleh Pak Oni, tadi ada empat, jadi ada produk dirgantara, dan ada jasa dirgantara, kemudian ada 6 hal yang harus kita lakukan, jadi mulai dari menguatkan industri, ini berarti menguatkan industri PTDI-nya, sebagai lead integrator, kemudian juga industri komponen, nah industri komponen ini, mestinya adalah industri-industri yang gak sebesar PTDI, tapi penting, nah masalahnya itu adalah begini, industri komponen pesawat itu, gak bisa buat komponen tanpa tersertifikasi, nah tapi dia baru bisa disertifikasi, kalau dapat pesanan gitu ya Pak ya, nah jadi, jadi kalau kita nunggu pesanan dari luar negeri, gak mungkin, tapi kalau pesanannya dari PTDI, nah PTDI kemudian bisa melakukan sesuatu tuh, bisa menjadi apa Pak, yang offshore manufacturing gitu ya, jadi extensionnya dari PTDI, extended factory ya, extended manufacture facility, kemudian dia akhirnya tersertifikasi, nah begitu sudah tersertifikasi, ya dia bisa jualan ke PTDI, bisa jualan ke yang lain, jadi itu penting sekali bahwa kita mengembangkan pesawat itu, bukan melulu hanya pesawatnya, tapi sebetulnya ekosistem turunannya itu, yang akan juga terbawa gitu, kemudian pendidikan ya otomatis ya riset, nanti kita diskusi, kemudian, regulasi nih, nah untungnya kami di perguruan tinggi itu, semua yang ada di ekosistem dirgantara itu, adalah bekas murid-muridnya ITB gitu ya, sebagian besar lah gitu ya, jadi apalagi kalau guru saya tuh, kayak Pak Hari Muhammad, Pak Iksan gitu ya, yang sudah sepuh banget, ke PTDI muridnya semua, ke Kementerian Perhubungan muridnya gitu ya, jadi misalnya PTDI ada masalah dengan, dengan Direktorat Kelaikan, nah datanglah Pak Hari Muhammad nih ya, sepuh kita gitu ya, yang sudah semua ini kan murid-muridnya, bahwa ya jangan ribut-ribut, kalau ini berhasil juga kan itu, keberhasilan kita sama-sama gitu ya, jadi ayo kita kerjakan sama-sama, jangan ego masing-masing gitu, nah jadi peran kita di akademisi itu, jadi simpulnya gitu ya, jadi penengahnya gitu, ya silahkan terus, nah ini sekarang, saya bicara sedikit tentang, distruksi teknologinya, jadi ini adalah beberapa hal, yang kita harus antisipasi, jadi teknologi komposit tuh, teknologi yang udah lewat sebetulnya, meskipun kita belum menguasai, tapi itu udah jaman sekarang, dan akan jadi jaman dulu gitu ya, nah itu ada sekian banyak, yang masih strategi, strategik, sunrise dan nascent tuh, jadi kuantum, hypersonic, supersonic, elektrik, aircraft gitu ya, drones, dan seterusnya itu virtual reality, itu shark skin, unmanned plane, dan seterusnya itu masih yang akan muncul di sana, yang ini yang udah kemarin-kemarin gitu ya, nah terus, nah ini contohnya, ya silahkan terus slide-nya, nah kemudian juga, tadi bicara sedikit teknologi kunci, teknologi kunci, nah kalau kita membayangkan industri 4.0 tuh, cyber physical gitu, sebetulnya enggak, kalau kita petakan sebetulnya seperti ini, sebelum 4.0 tuh yang ada, kalau bikin produk itu ada material, ada mekanisme, dan ada produksinya, sekarang ditambah sensor dan aktuator, indranya, ditambah alat komunikasinya, bisa saling bicara, kita ditambah mikro elektronik, sebetulnya itu teknologi kunci tambahan, industri 4.0, kurang lebihnya tuh seperti itulah, petanya gitu ya, jadi jangan ngebayangin yang rumit-rumit lah, yang lama itu tetap ada, cuma ada tambahan sedikit gitu ya, gitu oke, nah silahkan terus, nah juga ini tren di design and manufacturing itu, jadi kata kuncinya ada dua, dekarbonisasi dan digitalisasi, dekarbonisasi itu untuk mengurangi emisi, apa segala macam, dampaknya apa, pesawat harus jadi lebih ringan, gitu ya, terus engine-nya harus lebih efisien, materialnya harus jadi lebih ringan, gitu ya, terus waktu testing-nya harus lebih sedikit, dan seterusnya, digitalisasi ya tadi, paperless, kemudian 3D printing, dan sebagainya, nah ini kemudian silahkan lanjut, di dalam perawatan juga begitu, jadi kita mulai ada robot-robot untuk perawatan, kemudian ada augmented reality, virtual reality, ada AI, dan seterusnya, ini adalah digitalisasi dari teknologi aviasi, terus, nah ini contohnya, jadi yang tadi paperless itu, jadi semuanya sekarang udah jadi model di dalam komputer, dan kita bisa belah-belah, kita bongkar satu-satu komponennya, semuanya ada di komputer, dan itu membuat semuanya jadi akan nyambungnya enak gitu ya, kelihatan kalau ada pipa-pipa yang tabrakan itu jadi mudah sekali, kemudian coba berikutnya, nah ini contoh yang lain juga, itu yang kiri atas itu adalah engsel tahun 70-80-an, tapi hari ini kita bisa bikin seperti yang di kanan bawah ini, sebetulnya dengan 3D printing itu, dan ini mungkin hanya beratnya mungkin 30 persennya dari yang sana gitu, dengan kekuatan yang sama kurang lebihnya gitu, inilah digitalisasi contohnya. Kemudian dalam bidang perawatan, nah dalam bidang perawatan sekarang kita bisa membuat kembaran digital, jadi pesawat itu punya kembaran di dalam komputer, yang dia akan ngirim informasi ke kembarannya itu, kalau ada dia pegel-pegel sedikit gitu ya, ada cacat apa gitu, nanti si kembarannya itu akan bilang ke para enjinernya, eh ini gue pegel-pegel ini dikit nih tolong perbaiki gitu ya, nah gitu kira-kira ya, terus, nah sekarang ini bagian yang ini nih, hampir penutup ya, cukup kan waktunya ya, jadi kenapa harus ada industri nasional, karena kalau kita hanya beli-beli-beli, ya kita tadi uangnya keluar, kita dapat barang, tapi kalau kita produksi, kita dapat nilai tambah, kita tambah pinter, kita tenaga kerja kita kerja di situ, kemudian industri komponennya itu akan tumbuh juga, bukan hanya industri komponen, sebetulnya sampai industri makanan dan minuman, industri kos-kosan di sekitar pabrik dan seterusnya, itu kurang lebih 10 kali dari nilai produknya sendiri, apa, sirkulasi ekonomi sekitar produk itu, gitu ya, jadi, apa, penting sekali bahwa kita punya anchor industri itu, jadi bukan hanya sekedar, oh ini industri gitu, wah ini buatan Indonesia jelek gitu, enggak gitu gitu ya, banyak sekali dampaknya, ya terus, nah kemudian, gimana menguasai teknologi Dirgantara, dulu kita bilangnya transfer teknologi, transfer teknologi bohong gitu ya, enggak pernah ada yang namanya transfer teknologi, jadi sekarang strateginya, Pak Herjansah itu kita bikin barengan gitu ya Pak ya, jadi kalau kita beli, sekarang kan mau belanja tuh, F15, mau belanja Anka, mau belanja Ravale gitu ya, bikin sebagian di dalam negeri gitu, nah kasihkan ke PTDI, nah kasihkan sebagian, apa, sebagian komponennya ke industri komponen gitu, nah itu akan membuat PTDI jadi tersertifikasi untuk membuat komponen komposit misalnya, sesudah itu ya PTDI akan jadi bagian dari supply chain komposit global gitu, tapi mulainya dengan memaksa si produsen itu untuk melakukan itu co-design dan co-manufacturing itu, jadi jangan hanya bilang eh transfer dong transfer, enggak lah gitu ya, jadi gitu kira-kira ya, jadi joint venture, nah ya kemudian sedikit lagi, nah jadi, nah untuk supaya bisa kayak gini, ini perlu kebijakan jangka panjang yang konsisten, ini kata kuncinya tadi Pak Herjansah juga bilang, ini kebijakan jangka panjang yang konsisten, ya silahkan terus, yang ini kita lewat sedikit, ya terus-terus, nah ini yang udah kita punya hari ini, nah mental kita itu biasanya gini, ah buatan Indonesia nih mesti jelek gitu, jangan dibeli lah gitu ya, emang orang Jepang langsung bagus, ya enggak, memang produk Korea langsung bagus, enggak, mobil Korea waktu pertama kali dibuat ya jelek, tapi kemudian dibeli oleh semua penduduk Korea, sehingga industrinya dapat umpan balik, ah mobil kamu jelek, apanya yang jelek, oh sebelah sininya nih, oke saya perbaiki, bikin lagi, oh yang ini udah lumayan nih enak gitu, yang ininya masih jelek, oke perbaiki terus-terus, jadi akhirnya jadi bagus gitu, tapi kalau kita baru pertama kali mengeluarkan, kemudian, ah ini jelek lah kita beli aja gitu ya, dadali apa, nama Sunda gitu ya, mendingan Ehang gitu ya, lebih gaya gitu kan, kan gitu yang terjadi sekarang ya, kalau kita enggak dibeli, kapan kita mau maju, jadi kuncinya tadi, konsisten itu termasuk juga menggunakan, ya terus, nah ini produk-produk komponen, dan industri yang bawahnya, terus-terus ini ada tiga slide yang penting, nah yang ini juga, kita tuh akan kekurangan kurang lebih 9 ribu, engineer lah, kurang lebih, kalau universitas yang punya teknik dirgantara hanya ITB, maka kita tahun 2045 akan kekurangan segitu Pak, banyak banget gitu ya, jadi kirim anak-anaknya untuk kuliah teknik mesin, atau teknik dirgantara, ini proyeksi ini ya, terus, terus-terus, nah kemudian ini nih, ini di negara lain itu selalu ada yang namanya pusat riset bersebelahan dengan universitas, karena ada yang namanya lembah kematian itu terus, coba, nah maka kita perlu ini nih, perlu pusat pengembangan teknologi dan industri, terus-terus sedikit lagi, nah disinilah pentingnya kerjasama ya, antara pemerintah, akademik dan industri, terus gitu ya, supaya, supaya semua yang tadi dibicarakan itu bisa terjadi, terus satu lagi, satu slide lagi, nah jadi ada ekosistem industri, ekosistem keuangan, ekosistem inovasi, ekosistem IPTEC, nah itu semua terhubung dalam suatu simpul pengetahuan, inilah yang harus kita bangun sama-sama, ini gongnya nih, gong slide terakhir, ya oke terima kasih, satu lagi, kesimpulannya terus, ya satu lagi yang terakhir, nah kalau kita mau pasti ada jalan, terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Baik, terima kasih Pak Tata atas paparannya yang menarik, jadi kurang lebih sama, jadi apa namanya, key takeaway-nya, industri dirgantara itu, yang paling itu tadi, gurih, jadi banyak yang sebetulnya bisa di-invite ke sana, tapi ternyata untuk mencapai itu tidak mudah, butuh kerja sampai di semua partisipan di sana, untuk bisa merealisasikan potensi tersebut, betul-betul menjadi hasil. Kurang lebih demikian dari paparannya, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab, mungkin saya jadi, sementara jadikan tiga sesi, masing-masing sesi, mungkin dua pertanyaan dulu, ini sesi pertama langsung penuh, mungkin ini, apa namanya, mohon ditukar nama, serta pertanyaannya ditujukan kepada siapa, kalau memang ada spesifik, terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Nama saya Khairan, pertanyaannya ke Bapak Heri Yansah dan Prof. Tadi penjelasan Pak Heri bahwa, untuk diri gantara atau pesawat ini, pendanaan dari Kemhan, usernya juga TNI dalam ini Kemhan, untuk pembuatan pesawat berkolaborasi dengan berbagai negara, yang yang saya tanyakan adalah, bagaimana Bapak memitigasi kebocoran bidang intelijen, itu yang pertama untuk Bapak. Yang kedua untuk Prof, tadi Prof juga menjelaskan, bahwa, ada peluang, 2 persen, yang usahakan-akan Prof bicarakan itu, 2 persen itu agak sulit untuk dicapai, mengapa ya Prof? Padahal hanya 2 persen, itu kan hitungan taktis dan teknis sebenarnya gampang harusnya, itu yang pertama Prof. Yang kedua, Prof juga tadi bercerita mengenai kondisi 97, dimana industri di gantara kita digunting, dengan grand design dari negara luar. Yang ingin saya tanyakan adalah, bagaimana Prof bisa memitigasi, bahwa kejadian yang sama tidak akan terulang? Itu yang kedua Prof. Yang ketiga, yang ketiga Prof, saya masih kurang begitu paham, mengenai doktrin atau dogma, dari Pak Habibie tadi, bermula, berakhir, di awal. Coba tolong jelaskan dengan bahasa lugas. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Syaihul Kabir Muhyiddin, pertanyaan saya sederhana saja Pak, sebagai seorang mahasiswa, terima kasih Pak Heri tadi memberikan penjabaran yang luar biasa, tentang di gantara Indonesia, kita sebagai mahasiswa selalu terpesona, dengan di gantara Indonesia, terima kasih juga Prof, tadi menjelaskan tentang ITB. saya selalu terpesona dengan N250, kemudian juga N2130, N2130. Pertanyaan saya, jika seandainya waktu itu AMF tidak memberhentikan, apa yang terjadi dengan PTDI hari ini Pak? kemudian yang kedua, tadi saya melihat sejarah, ada NC212 ya Pak, tapi sekarang kita membuat lagi pesawat N219, mungkin kami bertanya, kenapa dibuat lagi Pak N219? kemudian yang terakhir, saya sangat berharap hari ini ada Pak Hilham, Habibie selalu memberikan inspirasi bagi kami sebagai mahasiswa, R80, regional, kalau seandainya R80, ternyata bernasib sama dengan N250, apa yang terjadi dengan SDM kita Pak di Indonesia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, banyak sekali. Mungkin pertanyaan yang pertama tadi ke Pak Heriansyah, mungkin terkait dengan mungkin proyek KFX, pendanaan dari Kemhan dan segala macam, tapi kemudian kerjasama dengan luar, bagaimana memitigasi masalah kebocoran data ini. Monggo Pak. Terima kasih. 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 kurang lebih itu tadi memang kita masih belum punya yang apa namanya puncaknya gitu Pak ke sana untungnya untuk yang kasus terima kasih di Boeing ya dapat approval level 3 level 3 baru tahun lalu jadi itu artinya kalau Boeing punya punya desain kemudian desainnya itu bisa didisposisi kurang lebih bahasa sederhananya didisposisi ke PTDI dikerjakan oleh engineer PTDI di bawah pengawasan Boeing kemudian juga bagian dari aerostructure jadi bagian workshop pemesinannya itu PTDI itu sekarang tier 2 ya Pak ya tier 2 jadi belum bisa langsung mensupply ke Boeing atau ke Airbus tapi ke satu perusahaan lagi baru disitu di assembly baru dikirim ke sana gitu ya jadi masih PTDI buat kita udah gede banget gitu tapi itu masih masih jauh Pak masih belum belum nyampe ke ke depan tuh nah tadi di di apa di peta jalan kita targetnya jadi tier 1 jadi kita bisa langsung mensupply ke Boeing bisa langsung mensupply ke Airbus padahal yang namanya tier 2 itu PTDI itu bikin sambungan badan dan sayap pesawat Airbus 380 ya gede Pak seberapa ya kalau kalau saya berdiri itu masih lebih gede komponennya tapi itu masih dianggap komponen kecil Pak kalau saya ngeliat kesalahan udah keren banget gitu ya dan itu komponen yang vital ya karena sambungan badan kesayap kan kalau gagal ya pesawat pasti jatuh jadi sebetulnya dari sisi kemampuan PTDI udah bisa tapi ya itu harus tersertifikasi nah Bapak bisa bayangkan kemudian ada perusahaan di Jogja ini ada YPTI di sebelah sana ya kemudian di Bandung ada PUDAK terus ada di apa di sepanjang Karawang itu banyak industri komponen komponen mobil gitu ya apa sih susahnya bikin apa bikin komponen kecil-kecil yang gak tersertifikasi gak bisa dijual gitu jadi itu dia harus organisasinya harus tersertifikasi sebagai organisasi yang mendesain organisasi pabriknya organisasi yang membuat harus tersertifikasi produknya nanti harus disertifikasi quality managementnya dan seterusnya dan seterusnya sampai akhirnya bisa dijual dan itu bisa terjadi kalau bisa disertifikasi kalau dia dapat proyek itu masalahnya nah sekarang strateginya kita adalah Indonesia ya jadi kita gak membeli lagi peralatan alutsista tapi kita berinvestasi pada saat membeli jadi pada saat kita membeli pesawat tempur atau apa sebagiannya itu harus diproduksi oleh PTDI kurang lebihnya gitu ya Pak ya kita mau beli pesawat tanpa awak dari mana gitu pesawat ke satu ke dua ya boleh buatan sana tapi udah kesekiannya ya dibuatnya di PTDI nah dengan kayak gitu kita akan masuk Pak sana tapi gak bisa dalam satu tahun jadi jadi dua persen itu perlu perlu konsisten Pak jadi ganti presiden kebijakan ininya ini jangan diganti gitu terus jangan ah yang ini jelek oh itu mah bekas presiden yang dulu gitu jangan terus harus sama yang ini karena industri itu bukan perkara tiga tahun lima tahun ini perkara sepuluh tahun dua puluh tahun gitu membangun kemampuannya kemudian yang kedua itu tadi untuk mitigasi kejadian 97 jadi dulu itu Indonesia kalau ngutang utang luar negeri hari ini Bu Sri Mulyani gak begitu dia ngeluarkan obligasi kan surat berharga jadi ngutangnya ke kita surat berharga ada yang beli gak RI 00 berapa gitu ya jadi sebetulnya pemerintah sekarang ngutangnya gak ke satu orang tapi ngutang ke banyak orang Pak nah itu jadi kalau kita membiayai ini ya kita ngutang tapi ngutangnya ke semua orang gitu gak hanya ke satu dua bank aja Pak ngutangnya ke orang per orang nah itu yang membuat mungkin gak semudah jaman itu yang kedua itu sebetulnya Pak Habibi waktu mau bikin N2130 dia mau menjual sahamnya N2130 itu Pak ke banyak orang ya dulu ya kita ingat mungkin ada yang ingat gak saya masih ingat belum bisa beli waktu dulu ya nah tapi itu sahamnya dijual nah cara itu sekarang ditiru oleh Turkish Aerospace Pak jadi Turkish Aerospace itu pada tahun 90 itu ketinggalan teknologi dirgantaranya 25 tahun dari Indonesia Pak terus beli CN235 terus teman-teman PTDI itu ke Turki ngajarin ya Pak ya sekarang Turki yang datang ke kita Pak mau jualan nah karena mereka konsisten gak ganti-ganti kebijakannya terus kemarin ini ada direkturnya datang eh kamu gimana membiayai itu oh saya jual itu saham-sahamnya ke orang-orang jadi pemiliknya banyak oh ya itu dulu yang mau dikerjakan Habibi dulu gitu Pak itu udah dikerjakan sama Turki dan sekarang ya dia Turkish Aerospace jadi seperti itu itu kemudian nomor tiga berawal di akhir dan berahal di awal berawal di akhir berawal di akhir berakhir di awal ya itu Niteni Nakoni Nambahi gitu Pak jadi kita lihat dulu ya ya kan barang punya orang oh barangnya apa sih kayak gini nih gimana sih bikinnya gitu ya terus mulai bertanya-tanya ini supaya bisa bergerak begini harus gimana gitu ya terus udah gitu nambahi nah ini supaya lebih bagus gimana gitu Pak bahasanya Pak kurang lebihnya jadi itu berawal di akhir itu mula-mula dari ngeliat dulu mengamati produknya punya orang lain terus belajar meniru bikin bikin punya orang lain dulu kemudian kita melihat mulai dipretelin gitu ya mempelajari sebetulnya itu tuh sampai bisa seperti ini gimana kemudian sesudah itu kita nambahi supaya lebih bagus seperti apa gitu Pak mungkin tambah satu lagi Pak fase empatnya nemoke menemukan riset mengenai mungkin saya nambahin Pak Pak Tata kalau kita melihat pengembangan teknologi kita berangkat misalnya dari TRL ada TRL 1 sampai 9 misalnya 9 itu udah operasional udah operasional udah diterbukti terbang dan seterusnya kayak gitu TRL 1 itu kan kita masih baca gitu-gitu jadi ada tahapan-tahapan dari awal Pak Habibie bukan dari TRL 1 langsung dari yang ke-9 tadi jadi dibalik yaitu dengan NC 212 NC 212 itu apa kita hanya mendapatkan lisensi production Pak hanya dapatkan produksi lisensi untuk NC 212 udah itu aja tidak ada teknologi teknologinya ya melakukan suatu proses apa rakitan rakitan seperti itu di PTDI kayak gitu nah tahap berikutnya baru masuk dengan CN 235 CN 235 sudah ada pengembangan teknologinya aerodinamiknya udah mulai ada strukturnya sudah mulai ada kita lakukan sendiri produksinya ya tadi itu sebagian dari KASA dari Spanyol ya EADS sebagian dari kita kalau kita yang menjual pesawat itu ya kita yang mengintegrasikan di Indonesia kita lakukan uji terbang production flight test delivery nah berikutnya baru indigenous program N 250 itu betul-betul kita mengembangkan pesawat itu adalah di N 250 itu betul-betul kita lakukan sendiri dari tidak ada menjadi ada dan itu sudah sampai proses flight test development itu 800 jam terbang targetnya sekitar 1400-1500an tengah jalan di stop 2130 itu lebih tinggi lagi dimana disitu sudah mencoba tadi dibilang riset industri dan seterusnya itu melibatkan dalam hal ini ITB Pak pengembangan SDM-SDM nya dari ITB dan kita melakukan nah saya bisa kasih catatan Pak ya waktu 97 itu kita krisis ekonomi PTDI kan collapse saya termasuk orang yang kemudian bekerja di Embraer di Brazil dan saya salah satu project leader aerodinamik N2130 pada waktu ini saya di Embraer saya mengerjakan aerodinamiknya untuk Embraer 170 dan 195 kita melakukan sudah banyak melakukan penyujian low speed high speed untuk aerodinamik untuk program N2130 di sana saya juga melakukan itu Pak secara hasil pengujian terowongan angin N2130 jauh lebih bagus karakteristik aerodinamiknya tapi sekarang mereka terbang kemana-mana salah satunya Indonesia juga beli kita hanya sampai pengujian terowongan angin nah seperti itu Pak artinya secara capability kita itu punya untuk itu nah itulah yang disiapkan Habibie nah kalau mungkin itu ya menyambung ininya Pak pertanyaan berawal di akhir berakhir di awal gitu Pak jadi Pak Habibie mengawal konsep terbalik sebetulnya supaya apa untuk mempercepat penguasaan teknologi tadi sampaikan Pak Tata kita reverse engineering kita pretelin kita pelajarin itu yang dilakukan Cina mungkin itu Pak menambahkan baik terima kasih Pak mungkin langsung disambung Pak untuk perbedaan antara N 2019 dengan NC 212 supaya apa namanya jadi kenapa kita buat lagi Pak terus terang N219 mulai dikembangkan di tahun 2006 dan saya salah satu chief engineer di inisiasi program waktu kita mengembangkan N219 di awal itu saya melakukan dengan tim melakukan survei di Papua di Papua untuk melihat kompetitor kita kompetitor tapi yang udah mau habis waktunya itu twin otter itu beroperasi di Papua nah NC 212 di awalnya oleh pemerintah Indonesia itu untuk penerbangan perintis dan direncanakan itu dioperasikan di Papua tapi NC 212 kita tahu Papua itu daerah-daerah pegunungan tinggi landasannya pendek dari itu kalau kita mau take off landing itu hanya dari satu arah dari itu sangat tergantung cuaca NC 212 tidak punya capability untuk itu dia hanya punya kemampuan terbang itu di sea level di daerah-daerah yang relatif datarannya rendah di Jawa isok tapi Papua jadi rencana awal merpati itu menempatkan NC 212 itu di Papua tetapi karena tidak bisa beroperasi sana NC 212 nya ditaruh di Sulawesi twin otternya dipindahkan ke Papua nah kenapa kita membangun N219 salah satunya adalah itu selain tadi itu kalau NC 212 itu lebih yang membuat kelemahannya itu ada kalau untuk komersil itu adalah ram door itu Pak ram door itu yang kalau di belakang itu ada pintunya itu ya bukan dari samping tapi dari belakang itu masuk pasukan itu menjadi salah satu kalau untuk komersil itu jadi kalah kelemahan karena tidak efisien jadinya disitu nah kalau makanya kita kembangkan apa namanya N219 untuk bisa mengoperasikan daerah-daerah terluar termasuk adalah menggantikan twin otter tujuannya itu jadi mungkin menjawab itu siap baik Pak terima kasih jadi kurang lebih begitu lah ya di Papua 212 nggak bisa take off gitu Pak jadi yang 2019 oh Nafiri karena di bawah tapi di pegunungannya sudah hanya twin otter yang kemudian berusaha digantikan oh aduh pertanyaannya cuman ini saya nggak tahu bisa dijawab nggak ini jika tidak ada waktu itu IMF apa yang akan terjadi jika IMF tidak menghentikan proyek N250 jadi kalau kita berandai-andai kalau kita berandai-andai terus terang Indonesia sangat berkembang tirgantaranya hambatan-hambatannya itu sebetulnya Habibi itu ingin membangun gini Pak bukan hanya PTDI tetapi adalah tadi disampaikan Pak Pak Tata juga kita akan dari PTDI itu hanya trigger membangun ekosistem banyak industri lokal banyak riset-riset perguruan tinggi SDM yang berkembang karena itu dan itu menjadi multiplier efek ekonomi targetnya itu nah kalau IMF tidak terjadi misalnya itu perencanaan kita Bapak akan lihat nanti N250 yang terbang itu Bandung Jogja itu bukan ATR 72 N250 Pak yang 2130 juga akan berterbangan kayak gitu di Indonesia untuk kalau 2130 itu untuk daerah-daerah yang ini tinggi landasannya cukup panjang untuk yang pendek-pendek regionalnya itu 250 untuk yang terluarnya bisa NC212 plus N219 jadi Indonesia itu terkonektif tergabung dan misalnya kita kalau dari pulau-pulau terpencil naik kapal itu butuh dua perahu ya kapal atau perahu itu butuh dua hari tiga hari dengan N219 kita bisa langsung itu bisa misalnya dipakai untuk dokter terbang puskesmas terbang untuk nyampe ke pulau-pulau terpencil itu butuh berhari-hari Pak itu fungsinya N219 disitu jadi kalau tadi ditanyakan masalah IMF kalau kita berandai kita akan melihat pesat-pesat kita bertebangan semua di Indonesia baik terima kasih Pak satu lagi tapi yang R80 mungkin kita tidak punya menang untuk menjawab itu mungkin memang menunggu Pak Ilham memang yang paling pas untuk bisa menjawab oh boleh menambahkan silahkan ini mungkin ilustrasinya gini waktu saya kuliah dulu Pak Habibi itu bilang nanti tahun 2000 itu kita perlu berapa ratus pesawat pesawat jet regional waktu itu saya umur-umur berapa 19 20 Pak Habibi ngomong apa ngomong 20 tahun ke depan tapi yang dia prediksi itu benar-benar terjadi jadi itu Pak Habibi ngomong tahun 80-an kan ngomong tahun 80-an kemudian dia bikin N250 dan N2130 kemudian yang hari ini kita lihat adalah Air Asia kemudian CityLink kemudian Wings Air sama apa lagi Lion Lion nah Lion belinya pesawatnya apa 737 kan Boeing 737 dia beli Boeing 777 enggak enggak ya kan Boeing 737 Boeing 737 adalah N2130 versi Amerika gitu ya sederhananya Wings Air apa ATR72 ATR72 adalah N250 versi Perancis gitu ya kalau Pak Habibi malahan bilangnya kalau ATR72 itu Toyota Pijang katanya N250 itu Mercedesnya yang kelas itu gitu ya N250 itu lebih premium sebetulnya daripada ATR72 waktu pada pada zaman itu di desainnya gitu ya cuma ya nasib kita lah gitu ya mudah-mudahan dengan ada diskusi begini kita jadi lebih semangat untuk menyemangati ini tempatnya Pak Heriansah dan kawan-kawan itu dan mungkin satu tambahan lagi sekarang ini peluangnya jadi lebih besar lagi ya sekarang jamannya startup jadi ada Frog ada Dadali ada apa yang punya Oni Inter Inter nih lagi bikin pesawat kargo tanpa awam 5 kg sekarang ya tapi nanti sebetulnya bisa jadi 20 kg 30 kg kalau adik-adik bapak ibu ingat ada apa yang itu suster Apung kita terinspirasi oleh suster Apung yang pergi dari satu pulau ke pulau lain naik perahu 6 jam bolak-balik kemudian kita udah ukur ya 100 km gitu ya nah kalau yang dibuat Pak Oni itu cuma satu tombol kemudian nanti pesawatnya ngangkut medical supply 5 kg ke sana nanti balik lagi otomatis gitu ya kira-kira baik terima kasih Pak Tata ini mohon maaf ini rupanya satu sesi tapi panjang sekali jadi karena sudah di toel sama panitia karena waktunya habis sehingga tidak bisa kita buka sesi berikutnya jadi kurang lebih kita kita simpulkan saja kurang lebih bahwa memang industri dirgantara ini butuh untuk tetap ada di Indonesia karena salah satu faktor pemersatu yang utama kemudian juga industri dirgantara ini tidak hanya di awang-awang gitu ya tidak hanya apa no ya pemersatu saja tapi ternyata konsekuensi ekonominya sangat menarik sehingga memang seharusnya mulai kita kejar untuk ke sana secara bersama-sama nah memang untuk mensukseskan usaha tersebut kita butuh usaha yang konsisten tadi dilakukan dan juga sinkron dari semua apa namanya pemegang kepentingan dari pemerintah kemudian universitas emas mungkin beliau dari tadi bilangnya ITB tapi sebetulnya ITB itu merangkum ITB, UGM, ITS dan lain sebagainya jadi apa namanya universitas secara umum dan juga dari industri-nya sendiri juga jadi mungkin tadi sudah disampaikan Pak Tata kalau kita memang ingin untuk mencapai Indonesia emas dari 2045 ya Pak ya paling tidak kita harus mulai untuk menggapai ke menguasai teknologi dirkantara dan industrinya kalau tidak sekarang kapan lagi Anda mau mulai kalau tidak oleh Anda-Anda ini siapa yang mau Anda andalkan untuk mencapai itu semua dengan demikian saya tutup forum malam ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya bila itofiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah memasuki sesi acara yang selanjutnya yaitu penyerahan kenangan-kenangan sekaligus dokumentasi bersama penyerahan kenangan-kenangan akan diserahkan oleh dokter Agung Bramantio dan juga Bapak Ahmad Mashkor kepada beliau kami persilahkan selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kepada pembicara kita terima kasih pada pembicara kita Profesor Dr. Insinyur Tata Cipta Dirgantara MT Bapak Heri Yansyah MBA dan juga yang dipandu oleh Bapak Insinyur Oni Arifianto PHD IPM atas kesempatan yang luar biasa kita pada malam hari ini selamat selamat berjumpa di kesempatan berikutnya saya selaku MC mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh